Ya bro, dan kali ini kita akan membahas tentang inverter 12V menjadi 18V CT dan biasanya ini digunakan pada rangkaian speaker aktif mobil ya ini kemarin bekas kebakar ya saya sambung saya jumper dan ternyata IC nya itu enggak rusak ini cabutan belum tinggalan orang jadi ini bekas dipasang di mesin walet ya tujuannya mungkin dia enggak mau pakai trafo banyak kalau trafo pakai trafo satu aja jadi dia pakai trafo satu itu buat diambil 12V nya ya sekaligus untuk mengecas AK ya jadi ini kita enggak bahas soal ampli walet bro kita bahas ini ya soal ini ini kemarin IRF nya ini IRF Z44 ini yang mati shot dan kemudian sudah saya ganti yang baru dan normal lagi dan dulu diketahui ini sudah saya upgrade ke 32V ya jadi kalau rekan-rekan punya inverter ini yang 18V jangan keburu-buru kalau mau beli yang 32V jangan buru-buru beli soalnya kalau menurut skema rangkaian rangkaian ini sama semua yang terletak di 32V maupun 18V dari segi diodacener resistor diodacener ini sama semua yang membedakan hanyalah kumparan teroid ini bro jadi Anda kalau ingin merubah 18V ini menjadi 32V cukup melilit ulang jadi nanti video melilitnya saya akan kasih di video selanjutnya ya jadi kita akan cek ya ini tertera ya 18V ya ini pakai 12V ya adaptor blur ya 12V dan mari kita ukur skala 200 kita ukur ke sini ya kita ukur dan ke plusnya udah mudah nggak longgar ya bro kita colok dulu ya terbaca berapa bro terbaca 30 volt ini longgar ya 31 ya terbaca 31 sebaliknya kita cabut dulu takutnya shot kita cabut kita cek ke yang min ya 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 enggak imbang bro saya ini mungkin liritannya ini panjang sebelah bro jadi 35 sama 31 bro apa pengaruh ya enggak tahu belum tahu bro pengaruhnya seperti apa belum dikasih beban bro soalnya dan kemarin saya sudah sudah tes ya inverter ini saya pasang ke amplifier hyper hyperocl pabrikan 302 stereo pakai tr finalnya toshiba satu set satu set dan saya coba suaranya mantap bro cari bro di channel saya bro ya saya kemarin pakai inverter ini dan supply-nya saya pakai PSU komputer tau lah bro PSU komputer kan 12V yang tertera disitu ampelnya cukup besar bro enggak tahu juga sih besar apa enggak soalnya tulisannya 18V eh 18A maaf bro salah 18A itu saya coba bro buat ngangkat speaker telah 15-an 2 mantap bro protect-nya ini bro protect-nya ini sempat tapi enggak mati bro rangkanya ini enggak mati bro yang saya ubah adalah protect yang di dalam PSU-nya dalam PSU-nya itu saya jumper kaki IC yang berapa itu nomornya lupa bro ada di bro di video saya itu testing-nya jadi mantap sekali bro bunyinya bro jadi buat rekan-rekan yang budget-nya kurang bro ya buat rumah bisa cari barang bekas bro PSU komputer itu banyak yang bekas bro jadi kita cari itu kita ambil 12V-nya kita masukkan ke sini ya ke sini inputnya keluar ini normal bro nanti bro kalau mau dipasang ke OCL ini ini kan kapasitasnya 2200 jadi kita harus ganti dipakai 3300 ataupun 4700 gak apa-apa bro jadi mantep bro silahkan coba bro buat rekan-rekan semua makasih selamat menikmati selamat menikmati